Yang pasti karena saya ini, saya punya suami, waktunya meninggal itu bukan meninggal karena dipanggil Tuhan atau ajalnya, tetapi meninggal karena dibunuh mungkin di depan saya lagi. Ya, di depan saya, saya sendiri yang menyaksikan di depan saya, maka jelas secara manusia itu sakit sekali. Tetapi dengan adanya saya nonton-nonton mimbar agama Kristen, maka lama-kelamaan itu dia akan hilang, hilang dari kehidupan saya. Dan itu saya bisa menampuni, walaupun itu sakit, tapi bisa menampuni. Karena prinsip saya begini, kalau kita tidak menampuni orang, maka Tuhan juga tidak menampuni dosa kita. Itu prinsip saya. Kalau menurut saya ini, karena turun menjadi Kristen itu tidak mudah. Mengikuti Tuhan itu, kita harus melewati berbagai tantang. Ya, kita harus dibunuh juga termasuk. Dan itu, tapi secara manusia itu seringkali kemanusiaan kita yang kita tidak terima, sehingga menimbulkan kita marah, tetapi lama-kelamaan. Karena salah satunya tadi, mungkin saya nonton mimbar agama Kristen, jadi pelan-pelan dari hati saya mungkin yang sakitnya itu dia akan hilang. Karena salah satunya terobati hanya firman Tuhan, dan kita selalu mengandalkan Tuhan. Dalam kehidupan, kalau tanpa Tuhan mungkin pasti kita orang punya dendam, ini akan lama dihilang. Ya, mendoakan. Karena saya juga berdoa, saya tidak mampu, saya mengampuni, saya minta pertolongan Tuhan lewat doa, dan itu mampu. Mengubah. Mendoakan. Maksudnya saya berdoa, supaya Tuhan memberikan kemampuan bagi saya untuk mengampuni dan hubungan kita bisa lebih baik lagi yang lalu, dan itu terbukti. Ya. Terima kasih. Terima kasih.